Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga kami, siswa dan siswa SMP Negeri 1 Balonbendok dapat melaksanakan kegiatan class meeting ini secara online Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Muhammad Hafiz Inggar Arista dari kelas 8E siswa dari SMP Negeri 1 Balonbendok Di sini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dan pendapat saya yang berisikan tentang pengaruh penting menengok kembali sejarah dan pengaruh semangat belajar terhadap cinta tanah air Seperti yang telah kita ketahui Indonesia ini adalah negara yang makmur negara agraris kaya akan keberagaman Indonesia ini terkenal akan pulau-pulau dengan pemandangan yang memukau Bahkan dapat dibilang Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara Tetapi jika kita kembali menengok sejarah tidak heran apabila pada masa lampau negara-negara asing ingin menguasai Indonesia karena tertarik dengan hasil bumi Nusantara salah satu contohnya mencari rempah-rempah dengan memonopoli perdagangan Coba kita bayangkan Tiga setengah abad langannya Belanda menjajah kita Mengapa selama itu bisa terjadi? Ya karena Indonesia masih minim wawasan dan masih mudah terpengaruh oleh negara-negara asing dengan politik adu domba Saat ini Indonesia memang sudah merdeka Tetapi bukan tidak mungkin hal serupa penjajahan pada masa lampau akan terjadi kembali jika warga Indonesia masih lengah dan mudah terpengaruh Pertanyaannya apakah kita rela sejarah pada masa lampau terulang kembali? Tentu saja tidak Jika demikian siapa yang akan mempertahankan Indonesia dan harga diri bangsa ini untuk ketepannya? Tentu saja kita Kita sebagai generasi muda wajib menjaga persatuan Indonesia Dimulai dari hal yang sederhana saja Ketekunan dan semangat kita sebagai seorang pelajar tentunya akan menjadi fondasi kuat sebuah benteng pertahanan bangsa Kawan-kawanku para generasi muda Marilah kita buku Kesatuan dan semangat kita Karena kita ini adalah aset harapan bangsa Maka dari itu kita mulai dari hal yang paling sederhana saja Kita tingkatkan kewajiban pelajar kita sebagai seorang pelajar Walaupun itu hal yang paling sederhana Tetapi itu sangat berpengaruh dalam kelangsungan kemerdekaan Indonesia Bersyukur kita masih bersekolah Maka jadikan sekolah itu sebagai fasilitas atau jembatan untuk kita layak disebut sebagai pemuda atau individual yang berkualitas Karena saya yakin sebuah negara yang melahirkan pemuda-pemuda yang cerdas dan berkualitas Tidak akan mudah ditipu oleh dudumba Tidak mudah terpengaruh oleh negara-negara asing yang akhirnya akan membelah pecah NKRP Dan ingatlah Indonesia itu bangsa yang majemuk Kita sendiri sudah memiliki berbagai kekayaan Nusantara Ciri khas dan keberagaman daerah yang seharusnya kita banggakan Dengan semangat belajar Maka juga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan Nusantara Untuk mewujudkan cita-cita Menjadi insan yang berguna bagi Nusa dan bangsa Mari wujudkan bangsa yang maju Menjaga, menestarifkan kekayaan Agar bumi pertiwi yang kita tinggali ini makmur Dan terangkan sepertosa Dan ingatlah satu hal Negara yang besar Tidak akan merupakan sejarah Demikian pendapat yang dapat saya sampaikan Tetap semangat Jangan buat kondisi pandemi saat ini Mematakan hasrat kita dalam belajar Banyak yang ingin saya sampaikan Namun tak banyak yang dapat saya katakan Mengkritik dan saran Apabila ada yang salah Dalam penyampaian pendapat saya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!